Pendekar Latah Jelit 5. Tapi terpikir pula olehnya, tidak benar, kepandayan orang itu begitu tinggi, jauh lebih unggul dari Pek Hang, penghuni perkampungan ini mana ada yang memiliki kepandayan setinggi itu? M. Sulit juga dikatakan, ayahnya adalah gembong iblis maha guru persilatan, temannya tak terhitung banyaknya, bukan mustahil salah seorang kenalan lama itu yang sembunyikan diri di perkampungan, sehingga aku pun kena dikelabui. Hari ini rencana jahatku sudah kenangan, maka dia turun tangan memberi sekedar peringatan, bulak-balik Kong Sun Ki menganalisa segala seluk-beluk persoalan yang dihadapinya ini, lama-kelamaan hatinya jadi juri sendiri, bukan saja tak berani pulang ke kamar siang Pek Hang, takut pula orang yang tersembunyi itu membuat perhitungan kepadanya. Terang istrinya tidak akan berpeluk tangan melabrak dirinya habis-habisan, setelah pikir-punya pikir, karena tiada jalan lain yang lebih sempurna terpaksa ia berkeputusan tinggal minggat saja. Di saat ia siap hendak buka pintu, tiba didengarnya gerendel pintu berputar mengeluarkan suara lirih, itu pertanda seseorang mengetuk pintu di luar, keruan bukan kepalang kejut Kong Sun Ki, bentaknya, siapa begitu pintu ditariknya terbuka ia mundur sembunyi ke belakang pintu sambil melolos pedang, begitu orang di luar melangkah masuk, ia siap menyerang dengan tusukan pedangnya. Tak nyana orang itu melangkah sambil menjawab sepatah kata, akulah tusukan pedang Kong Sun Ki seketika berhenti di tengah udara, yang masuk bukan lain adalah Hong Lei Moli. Kong Sun Ki lekas menyeka keringat dingin di atas jidatnya, pedang disarung masuk ke dalam sarungnya, katanya, sumuai kiranya kau? Kenapa kau kemari? Bikin aku kaget saja. Hong Lei Moli bersikap dingin, jengeknya, selama hidup tak pernah berbuat jahat, mendengar ketukan pintu di tengah malam pun takkan terkejut. Memangnya perbuatan jahat apa yang pernah kau lakukan? Oh, jadi yang menyambitkan BW Hoa Chiem tadi adalah kau tanya Kong Sun Ki, hatinya kaget namun girang. Dengan tatapan dingin Hong Lei Moli awasi suhengnya, katanya, obat apa yang hendak kau niumkan kepada suso? Kuah Jin Som yang menambah semangat. Tegak alis Hong Lei Moli, katanya tertawa dingin, jangan kau kelabui aku, kuah Jin Som mana bisa mengepulkan asapungu di atas lantai. Kong Sun Ki nekat, katanya, sumuai, kau sudah tahu, biar aku bicara terus terang, memang dalam kuah Jin Som itu ku tambahi sedikit bubuk akar kembang ari yang terdapat di Toho Ahai di Bing Lam. Hong Lei Moli terkejut, teriaknya tertahan, apakah itu bukan racun? Kong Sun Ki tertawa kikuk, katanya, aku tak bermaksud menghabisi jiwanya, racun ini bekerja lambat latihan lukangnya pun sudah tinggi, tidak akan mati begitu saja. Asal aku berhasil mendapatkan pelajaran kedua ilmu beracun itu, aku takkan menggunakan obat beracun ini. Bila dia berkukuh tak mau menyerahkan inti pelajaran kedua ilmu itu, kau tetap hendak menggunakan obat itu untuk membunuhnya? Dan lagi, kadar racun sudah terlalu banyak bersemayam dalam badannya, seumpama kau hentikan perbuatanmu dia pun akan rebah bertahun di atas ranjang takkan mampu bangun lagi, Kong Sun Ki megap tak mampu menjawab. Kau gunakan obat racun yang bekerja lambat, lalu pura telatan meladeni, jadi tujuanmu hendak menipu pelajaran kedua ilmu itu. Dan lagi, kau masih ingin kendalikan anak buah lama ayahnya, untuk menjagoi Kang Ngong, maka kau harus bikin dia mati tanpa menunjukkan gejala keracunan supaya semua anak buahnya tidak curiga, tetap setia kepadamu. Karena dikorek isi hatinya, terpaksa Kong Sun Ki tunduk kepala tak bersuara. Bergidi serambulu kuduk Hang Lei Moli, tak nyana Su Hengnya ini bertindak begitu keji dan jahat, sungguh pedih dan perih serta marah hatinya, pikirnya, ku kira Suso bukan orang baik, ternyata Su Heng jauh lebih jahat berlipat ganda. Tiba Kong Sun Ki berkata, sumuai, kau tidak tahu, sungguh aku amat menyesal. Apa yang kau sesalkan? Aku menyesal kenapa dulu aku meninggalkan kalian, kau in lari dengan perempuan siluman itu. Tertusuk perasaan Hang Lei Moli mendengar Seng Su Heng menyebut istri sendiri sebagai perempuan siluman, katanya, Suso tetap cinta setia terhadap kau, sampai hati kau memakinya demikian? Baik buruk kalian sudah menjadi suami istri, memangnya kau tidak punya perasaan hubungan antar suami istri ini. Kong Sun Ki menjengek tawa, katanya, sumuai, kau tidak tahu, semula memang aku tiada rencana menjadi suaminya. Dulu aku baru tumbuh dewasa, lantas kena dipelet dan terpincut oleh dia, sampai aku dibawanya lari meninggalkan keluarga, kini kalau dipikirkan sungguh tidak setimpal. Coba kau pikir, mungkin kau pun bisa geli, sebenarnya usianya lebih tua dari aku, tapi selama ini aku memanggilnya Hang Mo Ai. Coba katakan, menggelikan tidak? Hektometer, bicara terus terang, sudah lama aku membencinya. Dalam hati Hang Lei Mo Li pun membatin, kau tidak tahu, mendengar ucapanmu ini, betapa benciku kepada kau. Betapa cerdik Kong Sun Ki, diam ia perhatikan perubahan rona wajahnya, katanya pula sambil menghela nafas, setelah mengawini biniku ini, sampai aku tak berani pulang ke rumah sendiri, ayah tak akui sebagai putranya lagi, sumuai hubungan mesra kami dulu pun terputus sama sekali. Ai, terkenang akan kehidupan kami dulu, masakah aku takkan menyesal, tidak bersedih ternyata menetes dua butir air matanya. Sebetulnya Hang Lei Mo Li amat buruk kesannya terhadap Seng Su Heng, mendengar katanya ini, teringat pula akan kasih sayang Seng Guru, sedang Seng Guru hanya punya putra tunggal ini, tak terasa ia ikut terbenam dalam kedukaan. Katanya, Su Heng, memang ayah tak senang melihat perbuatanmu, lahirnya beliau tak mengakui kau sebagai putranya, namun beliau masih mengenangmu. Begitu dia mabuk minum arak, namamu masih sering disebutnya, Su Heng, jikalau kau bertobat dan insaf akan kesalahanmu tentu ku bantu kau minta ampun di hadapan ayahmu, Suso pun boleh dibawa pulang, mengenai aku, aku tetap pandang kau sebagai Su Hengku. Terima kasih Sumo Ai, aku tahu kau baik terhadapku asal hubungan kami tetap seperti sedia kalah, aku pun takkan bersedih hati, tapi ku kira tak perlu membawa perempuan. Jalan itu pulang ke rumah, coba pikir urusan sudah ketelanjur, apakah aku bisa tetap hubungan sebagai suami istri dengan dia? Sumo Ai asal sikapmu masih tetap seperti dulu kepadaku, sekarang juga aku ikut kau pulang, segala apa yang kuinginkan selama ini boleh tak usah ku kejar lagi. Berubah muka Hang Leng Moli, katanya, Su Heng, apaan maksud ucapanmu ini? Sumo Ai, kau seorang pintar masakan belum mengerti. Sampai hati aku menggunakan racun terhadap susomu, lantaran untuk kau juga. Saking marah Hang Leng Moli tak kuasa bicara, baru saja ia hendak umbar amarahnya, tiba terdengar derap langkah mendatangi Kong Sun Ki kaget, dengan gerakan tangan ia suruh Hang Leng Moli sembunyi ke belakang almari. Hang Leng Moli pun berpikir biar kulihat siapa yang kemari. Maka ia menurut petunjuk Kong Sun Ki, lekas menyelingap ke belakang almari, di luar sudah terdengar ketukan pintu. Ya, tunggu sebentar sahut Kong Sun Ki, diam tangannya sudah menggenggam sebatang jarum beracun, lekas ia maju membuka pintu. Kong Sun Ki kira istrinya datang hendak membuat penyelesaian kepadanya, maka dianekat hendak membunuhnya saja dengan jarum beracun ini. Bet apapun mereka sudah menjadi suami istri belasan tahun, untuk turun tangan keji terhadap istri sendiri, tangan yang menggenggam jarum itu tak terasa gemetar, tapak tangannya pun berkeringat. Pelan Kong Sun Ki menarik daun pintu, tampak seorang gadis berpakaian mantel berbulu melangkah masuk sapanya tertawa, Kong Sun Ki, ternyata kau sembunyi di sini, sulit juga menemukan kau. Sekilas Kong Sun Ki melenggong, katanya, kiranya kau, untuk apa pula kau kemari pendatang ini bukan lain, iyalah giyok bin ya uhao ulian cengpo. Hang le mo li yang sembunyi di belakang amari diam bersorak girang, dicari tak ketemu, hari ini kebentur di luar dugaan, perempuan siluman ini hari ini masuk ke dalam jaring tangannya, pasti takkan lolos dari tapak tanganku. Biarlah aku dengar dulu percakapan mereka, ada intrik rahasia apa di antara hubungan mereka? Demikian pikir Hang le mo li. Lian cengpo tertawa cekikikan, katanya, kau sangka siapa? Kalau tidak kau katakan hampir saja aku lupa, tempo hari kapan aku datang kemari? Kong Sun Ki, mengerut kening, katanya, aku tiada tempo mengobrol dengan kau. Eh, eh, besar benar pamormu, memangnya kau tidak mau kenal lagi dengan aku? Hai, aku memang sudah lupa kapan kami pernah bertemu, kau tidak sudi beritahu kepadaku? Kong Sun Ki membelakangi amari, dia duga Hang le mo li takkan melihat mimik wajahnya, maka berulang kali dia memberi tanda kedipan mata, memberitahu bahwa dalam rumah ada orang lain, supaya kau lekas pergi saja, Sementara dalam hati heran, kenapa orang menyinggung perihal pertemuan tempo hari? Segera ia menjawab aku sendiri tidak ingat lagi, mungkin tanggal 12 atau 13 bulan yang lalu. Agaknya Lian cengpo tidak paham kedipan matanya, katanya, baik, jadi satu bulan lebih sudah berselang, urusan yang kami rundingkan tempo hari, kau sudah persiapkan diri belum? Sudah siap apa segala? Bahwasannya aku tidak tahu apa maksud ucapanmu ini kembali dia gerakan jari tangan ditambah gerakan mata memberi isyarat. Coba kau pikir, urusan apa yang tempo hari ku bicarakan dengan kau? Kau ini memang mengada mencari gara, lekas pergi, pergilah. Bukan pergi Lian cengpo malah mendeprok duduk di atas kursi, katanya, betapa aku susah payah menemukan kau, memangnya harus pergi begini saja. Jangan khawatir, aku sudah periksa keadaan sekeliling kamarmu ini, tiada orang di luar sana. Lekas kau katakan, bagaimana rencanamu yang sudah kau siapkan, beritahu kepadaku, segera aku berlalu. Tiba terpikir sebuah akal, kata Kong Sun Ki mengurut alis, cengpo, tahukah kau, istriku sedang marah karena kau, penyakitnya sudah sembuh, maksudnya hendak menggertak Lian cengpo supaya lari pergi, siapa tahu Lian cengpo hanya mengerut kening, tetap tak bergerak dari tempat duduknya, katanya tertawa dingin, aku tahu dia memang perempuan cemburu, aku kemari secara terangan, kenapa takut kepadanya? Hektometer, jika kau takut bini jangan kau mengulur waktu, lekas beritahukan rencanamu, supaya aku kembali laporkan tugasku, kau pun tidak perlu dicurige orang. Kau tahu kenapa dia marah kepada kau? Lantaran kau menggosok adiknya dan membawanya pergi, maka dia hendak membuat perhitungan dengan kau. Soal rencana apa segala, aku tidak tahu apa, aku tahu tempo hari kau kemari hanya hendak mengajak cenghang pergi mengejar bocah si hing itu. Kau harus hati, kalau sampai dia marah besar, aku tak mampu melindungi kau. Sengaja Kong Sun Ki ucapkan katanya ini supaya didengar oleh Hang Le Moli dan tahu jelas hubungan dirinya dengan Lian cengpo. Tak nyana Lian cengpo tetap tak mengerti, katanya, bocah si hing yang mana, peduli amat dengan urusannya. Bukankah kau yang memberitahu kepada cenghang serta membawanya pergi untuk menggusur bocah si hing itu kembali? Kemana dia sekarang? Lian cengbo menghadap ke almari, dari selalobang kecil Hang Le Moli mengintip keluar, dilihatnya R.O.N. men mukanya melengak sebentar, barulah dia menyahut dengan suara tak lancar, oh, ya, benar, cenghang memang mengejar bocah si hing itu, ilmu silatnya lebih tinggi, maka aku tidak bantu dia, setiba di kota potong, aku lantas berpisah sama dia, sebentar dia merandek, lalu menambahkan. Jangan kau bicarakan urusan lain, marilah bicarakan urusan pokok, bukankah kau bilang hendak bekerja bagi kerajaan, tapi menurut maksud Pak Kiong O, supaya kau bekerja secara diam saja? Pak Kiong, O ingin tahu rencanamu, supaya kau memberi laporan jelas kepadanya. Mendengar sampai di sini, seketika timbul kecurigaan Hang Le Moli. Pertama, jelas Lian Cheng Poh di tengah perjalanan ke kilam pernah bertemu dengan Hing Chiao, malah Hing Chiao ditipunya untuk menolong perwira tawanan itu, Xiang Cheng Hong pun terang ikut dia sampai di kilam. Kedua, waktu Pak Kiong O tertawan, dia berada di kilam, Bukan mustahil dia sudah tahu akan hal ini, kenapa dikatakan Pak Kiong O sedang menunggu laporan. Diam ia menerawang, katanya menunjukkan banyak kejanggalan, semuanya tak cocok dengan kenyataan, Su Heng sedang sekongkol sama dia, masakah perlu dia berbohong terhadap Su Heng? Agaknya dia pun sedang memancing keterangan atau pengakuan Su Heng, apapula maksudnya? Percakapannya dengan Su Heng pun tidak cocok satu sama lain, aneh, Giyok Bin Iye A.U.H.U. terkenal licin dan licik, mungkin. Dia sudah tahu aku sembunyi di sini, sengaja mengobrol sembarangan tapi terasa bahwa rekaannya ini kurang tepat, jikalau Lian Cheng Poh tahu dalam kamar ada orang lain, kenapa tidak segera ia menyingkir? Malah mendesak Kong Sun Ki mengatakan rencananya segala, memangnya tidak khawatir rahasia mereka terbongkar? Dari analisa inilah Hang Satu A.U.M.O.L.I. lebih jelas bahwa percakapan mereka satu sama lain tidak sepadan, karena gelisah dan khawatir, Kong Sun Ki sendiri tidak menyadari akan hal ini. Melihat orang termenung, segera Lian Cheng Poh mendesak kurang sabar, Bagaimana, masakah kau tidak percaya kepadaku? Timbul curiga Kong Sun Ki, jengeknya dingin. Kau ingin mendengar rencanaku untuk meringkus Hing Chiaw Si keparat itu. Cheng Hang sudah mengejarnya, biar nanti ku utus beberapa orang lagi untuk bantu dia, masakah Pak Kiong O.U. juga ingin tahu? Apa kata Mulian Cheng Poh melengah heran, urusan yang kita rundingkan tempoh hari, Bukankah soal rencana ini? Heran dan kejut Lian Cheng Poh dibuatnya, katanya, Maksudku adalah rencanamu untuk menghamba kepada kerajaan Kim. Dari mana kau bisa bicara ngelantur begini? Kong Sun Ki sudah biasa menjebol pintu mengambil barang, membagi hasil sama rata, tidak tahu soal kerajaan segala. Hektometer, siapa kau sebetulnya sembarangan bicara di sini? Apa katamu? Coba kau pikir lagi, apakah tidak bikin salah urusan? Kaulah yang salah jalan dan main terobosan ke sini, membuar lagi. Lian Cheng Poh melompat berdiri, mundur selangkah, katanya beringas, Oh, jadi kau hakikatnya tiada punya maksud untuk bekerja demi kepentingan kerajaan. Sembarangan mengoceh lagi, aku tidak sungkan lagi terhadapmu. Demikian ancam Kong Sun Ki waktu mengucapkan katanya ini, kembali dia memberi kedipan matuk kepada Lian Cheng Poh. Kiranya hatinya belum tetap, dia merasa 7-80% dia punya harapan untuk mempersunting sumoainya, asal dia bisa memperistri sumoainya, Lian Cheng Poh boleh ditendang keluar rumah, maka tak perlu mengikuti jejak yang direncanakan oleh Lian Cheng Poh. Tapi bagaimana maksud sumoainya dia belum tahu, betapapun ia harus mencari jalan belakang bila pinangannya ditolak sumoainya, maka dia tidak mau bertindak terlalu kasar terhadap Lian Cheng Poh. Sembari bergerak hendak mengusir Lian Cheng Poh, berulang kali ia memberi isyarat kepadanya. Tiba Lian Cheng Poh tertawa, katanya, Oh kalau demikian, mungkin memang akulah yang berbuat salah. Kalau kau memang tak bermaksud kerja demi kerajaan, biarlah aku pulang saja. Karena sembunyi belakang almari dan tidak melihat jelas gerak-gerik suhengnya hati Hang Le Moli masih bertanya, bagaimana juga dia masih percaya kepada suhengnya. Tatkala itu, Lian Cheng Poh sudah melangkah ke arah pintu, mana Hang Le Moli mau membiarkan orang berlalu? Sambil menjengik dingin, tiba ia melompat keluar dari belakang almari, katanya dingin. Giyok bin Iye Auhau, coba lihat siapa aku? Masih ingin kau melarikan diri? Dalam bayangan Hang Le Moli, begitu Giyok bin Iye Auhau berhadapan dengan dirinya, orang pasti kaget dan gugup, tapi sikap dan tindak tanduk Lian Cheng Poh justru jauh di luar. Dugaannya, tampak orang bertolak pinggang di ambang pintu, katanya dengan tertawa cekikikan. Kau ini kah putri tertua dari keluarga siang istri Kong Sun Ki? Sejak tadi aku sudah tahu kah sembunyi di sana? Aku toh tidak memelet suamimu, buat apa kau merah kepadaku, apa yang kami perbincangkan barusan kau pun sudah dengar, tentunya kau tahu aku kemari lantaran tugas dinas? Kong Sun To Ako, apakah kau kelabui istrimu sendiri? Baik, biar aku tanya langsung kepada istrimu suamimu tidak mau tunduk kepada kerajaan, itu maksudnya sendiri, atau kemauanmu? Bahwa Hang Le Moli disangka istri Kong Sun Ki yaitu siang pek hang, semula Hang Le Moli melengak, namun bikin dia naik pitam, karena dia sangka Giyok Bin Iyauhauh sengaja hendak mengolok dirinya, dan peratnya dengan merah padam, siluman raseh, kematian di depan mata, masih berani kau menghina aku, biar ku bunuh kau lenyap suaranya tahu kebutannya sudah terkembang, menungkrup ke batok kepala Lian Cengpoh. Keruan bukan kepalang kaget Lian Cengpoh, teriaknya gugup, apa, kau bukan, tiba segulung angin keras menerpa mukanya, lekas ya kebaskan lengan bajunya menyempuk kebutan Hang Le Moli. Berat walau berhasil menyempuk miring kebutan Hang Le Moli, tak urung lengan bajunya tersobek hancur, beterbangan lengan tangannya yang putih laksana salju, seketika tergores luka puluhan jalur, hanya segebrak saja, tapi bergetar jantung Lian Cengpoh, sementara Hang Le Moli sendiri pun heran dan tak habis mengerti. Maklum lah Hang Le Moli pernah beberapa kali bentrok dengan Giyok bin Yauhau, meski kepandayan Giyok bin Yauhau tidak lemah, seluk-beluk kepandayannya pun sudah dia pahami, terpautnya masih cukup jauh dibanding dirinya, tapi Giyok bin Yauhau di hadapannya ini ternyata mampu menyempuk miring kebutannya cuma dengan lengan bajunya. saja, sungguh di luar dugaannya, meski Lian Cengpoh tetap kecundang, tapi kepandayan ini jelas jauh lebih hebat dari beberapa waktu yang lalu. Batin Hang Le Moli, tak nyana dalam setengah tahun saja, siluman rasa ini sudah mempertinggi kepandayannya. Tidak ayah lagi, Hang Le Moli tambah tenaga dan kerahkan luwakangnya, bagai kilat kebutannya Minyam berpulang pergi dengan gencar, ujung benang kebutannya tegak keras bagai ribuan batang jarum, semua seperti hendak menusuk badan Giyok bin Yauhau. Keruan Kongsun Ki keripuhan saking kaget dan bingung, teriaknya, Sumo Ai jangan kau bunuh dia lepaskan dia pergi. Tampak di mana kebutan melingkar dan Minyam berkian kemari, beruntun terdengar pula suara memerbet, sebuah lengan baju Giyok bin Yauhau yang lain ikut robek beterbangan seperti kupu. Kedua lengan tangannya yang putih tak terlindung lagi. Su Heng, Jengek Hang Le Moli, kau masih minta ampun bagi siluman rasa ini? Keparat ini berbuat jahat, di mana menindas pejuang ksatria bangsa kita, hari ini kebentur di tanganku, kalau tidak kubunuh rasa betina ini, tidak teriampias dendamku, kejadian terus berlangsung dengan cepat, tahu jurus ketiga sudah dilancarkan pedang pusaka pun sudah terlolos keluar, tangan kiri kebutan tangan kanan pedang, sekaligus ia kembangkan serangan ganas dari kedua ilmunya. Sekonyong Lian Chengpoh berteriak, kau, kau, salah, belum selesai ia bicara, ujung pedang Hang Le Moli tahu memancarkan sinar kemilau, menusuk tiba di punggungnya, dengan sip Hiong Kiong Hoan M sebat sekali dalam saat gawat Tullian Chengpoh melesat jumpalitan keluar pintu. Betapapun cepat gerakannya, paling hanya berhasil meluputkan diri dari serangan pedang Hang Le Moli, lengan kulitnya yang putih halus itu, tahu sudah dihiasi puluhan jalur merah berdarah, Tuiang pun terasa sakit lindu tersapu oleh kebutan orang. Kalau lari Giyok Ban Ya UHAU amat cepat, Hang Le Moli pun mengejar tak kalah pesatnya, kedua orang seolah bergerak seperti bayangan mengikuti wujudnya, dalam sekejap saja, ujung pedang Hang Le Moli kembali sudah mengincar punggungnya pula. Hebat memang kepandayan Giyok Bin Ya UHAU, di saat ujung pedang Hang Le Moli hampir menghunjam ke kulit badannya, tiba ia balikan sebelah tangan, Teng Chengkong Kiam Hang Le Moli kena ditangkisnya miring, entah kapan tahu tangannya sudah menyekal sebatang senjata. Itulah sebatang seruling panjang, batang seruling berwarna merah darah mengkilap halus, di bawah terang bulan samar membayang bayangan orang, dari ujung ke ujungnya terukir indah dan hidup itulah sebuah lukisan anak gembala bercokol di punggung kerbau sedang meniup seruling, gunung menghijau, pepohonan rindang, lapat terlihat jelas lukisan indah ini. Di ujung atasnya terukir pula beberapa huruf kuno dari tulisan pujangga ternama, buntut seruling dihiasi sekeping gading kuning, sehingga seluruh batang pedang ini terlihat antik dan amat kuno. Keruan Hang Le Moli kaget, bukan lantaran serulingnya saja, tapi juga karena permainan juru silatnya yang menggunakan seruling sebagai senjata, tipunya aneh dan hebat, gerak-geriknya lincah dan cekatan, setiap serangannya mengincar ia terpenting di tubuhnya, dalam sekejap orang kuasa menghadapi rangsakan 9 jurus 17 kembangan variasi Hang Le Moli. Lebih aneh lagi, gerakan ilmu tutuk dari permainan Giyok Bin Yau Hau ini rada mirip dengan kepandayan Bulim Tian. Kiyau, ilmu tutuk yang lihai dan hebat seperti ini terang takkan bisa dipelajari dalam jangka setengah tahun. Sama Giyok Bin Yan Hau, ilmu silatnya justru jauh berbeda seperti kepandayan dua orang yang tak sama, kalau dulu pakai pedang, sekarang pakai seruling, biasanya Hang Le Moli cukup pintar menghadapi persoalan, betapapun ia tidak habis mengerti dan sukar mendapat jawaban. Hang Le Moli sudah bertekad hendak menurunkan tangan keji, tiba terpikir olehnya, kenapa tadi dia bilang aku salah, salah apa? Salah sangka. Rasa ini amat licin, jangan kau kena ditipunya pula, hari ini aku harus habisi jiwanya. Maklumlah, walau Hang Le Moli belum jelas tentang asal usul Giyok Bin Yau Hau, tapi perbuatan jahatnya sudah dapat diselidiki dengan terang oleh Hang Le Moli, hari ini kepergok pula hendak memelet Kong Sun Ki menjadi antek kerajaan Kim, mana mau Hang Le Moli percaya kepada obrolannya seketika serangan pedang dan kebutannya dipergencar dengan tipu yang ganas dan keji. Hebat memang kepandayan ilmu tutup Lian Cheng Poh, sayang masih kalah kuat dan tidak setanding untuk menghadapi Hang Le Moli. Apalagi Hang Le Moli sudah bertekad menghabisi jiwanya, maka serangannya bagai badai dasyatnya, kalau seruling Lian Cheng Poh tak bisa menjangkau badan Hang Le Moli, sebaliknya pedang dan kebutan Hang Le Moli selalu mengincar badannya, dalam sekejap matel Lian Cheng Poh sudah terkurung di dalam bayangan kebutan dan lingkaran sinar pedangnya, tidak bisa maju, mundur pun sulit. Dalam pada itu, Kong Sun Ki sudah ikut memburu keluar, melihat pertarungan sengit ini tak urung hatinya menjadi bingung dan kaget, tapi ia tak berani minta pengampunan bagi Lian Cheng Poh lagi, sekonyong terdengar Hang Le Moli menghardi keras, lepas di mana kebutannya menyendal, seruling di tangan Giyok Bin Ya Uha Otau mencelat terbang. Ketengah udara, cepat sekal ujung pedang Hang Le Moli sudah mengancam ulu hatinya. Pada saat gawat bagi jiwa Lian Cheng Poh itulah tiba terdengar teling entah dari mana melesat terbang sebutir batu kerikil, membentur ujung pedang Hang Le Moli sampai menceng beberapa dim, betapa tangkas dan gesit gerakan Lian Cheng Poh, mendapat kesempatan sedetik ini, lekas sekali ia lompat membalik setombak lebih dengan gerakan Tu Jei Chit Sing, menginjak balik tujuh bintang. Tersirap darah Hang Le Moli, damperatnya, bagus, rasa keparat kau ini pun membawa komplotan belum lenyap suaranya, sesosok bayangan orang tampak meluncur datang mencegat di tengah antara dirinya dengan Lian Cheng Poh. Seret kontan Hang Le Moli menusukan pedangnya. Hidup manusia entah dimanapun bisa bertemu, tak nyana hari ini aku jumpa kau lagi sapa orang itu dengan tertawa. Dalam sekilas saja, beruntun Hang Le Moli menyerang gencar tujuh jurus, tapi lawan sekokoh gunung berdiri di tempatnya tanpa bergeming, baru sekarang Hang Le Moli melat tegas, kiranya orang ini bukan lain adalah Bulim Tian Kiao yang pernah bentrok dengan dirinya di puncak Taisan tempoh hari. Semakin marah hati Hang Le Moli, bentaknya, bagus, kau lagi tempoh hari orang menolong Wanyen Liang, kini orang menolong Lian Cheng Poh pula, dua kali dirinya gagal, dua kali dirinya terjungkal di tangan Bulim Tian Kiao, saking gusar dan bencinya, setelah melihat tegas Bulim Tian Kiao, serangannya seketika semakin ganas. Hang He Moli tahu betapa tinggi tingkat kepandayan Bulim Tian Kiao, maka sejurus serangannya ini, ia sudah tumplek seluruh kemampuannya, ingin mengadu jiwa, pedang dan kebutan dikembangkan bersama, benang kebutannya. Berkembang laksana menamburkan jala besar di atas kepala Bulim Tian Kiao, Cheng Kong Kiam berbareng menusuk dengan dasyat mengarahian KHI Hiat di dada Bulim Tian Kiao. Dua jurus dikombinasikan bersama, merupakan inti pelajaran Tian Lohut Tim Se dan Yuhut Kiam Hoat yang paling ampuh, hebat sekali perbawanya, kekuatannya bagai gugur gunung. Sikap Bulim Tian Kiao tetap wajar, katanya tertawa. Tempo hari tiupan lagu ku belum selesai, hari ini beruntung jumpa kembali, biar ku tiup sebuah lagu yang lain saja begitu seruling melekat di bibirnya, suara yang mengalun berkumandang dari serulingnya. Seketika hawa seperti bergolak, kebetulan kebutan Hong Lei Moli kena tersampuk buyar, disusul suara Teng Cheng Kong Kiam Hong Lei Moli pun membentur batang serulingnya, pedangnya mental balik. Seruling Bulim Tian Kiao tidak berpisah dengan bibirnya, akhirnya, irama serulingnya tidak terputus karenanya, tapi rangsakan Hong Lei Moli segengcar hujan badai itu, satu persatu dipatahkan dengan gampang oleh seruling lawan, gerak permainan serulingnya ini memang mirip dengan kepandayan seruling Giok Bin Yauhau, mungkin pula satu sumber, tapi di bawah permainannya ini perbedaannya justru amat menyolok, dilandasi lewekang yang lebih tinggi lagi, entah betapa lebih lihai lebih tinggi dari Giok Bin Yauhau. Dengan mudah Hong Lei Moli bisa mengalahkan Giok Bin Yauhau, tapi menghadapi Bulim Tian Kiao dirinya malah tak mampu berbuat apa. Bukan saja Bulim Tian Kiao menggerakan seruling menyempuk pedang, tiupan lagu serulingnya pun tak pernah putus, benang kebutan Hong Lei Moli sampai tertiup bubar dan milambai, maka permainan Tian Satu Ohut Tim Shikap laksa menjadi kacau balau. Ternyata lagu yang ditiup dengan irama seruling yang merdu indah ini benar hebat, mempunyai daya tarik yang seolah bisa menyedot alam pikiran orang yang mendengar, keruan Hong Lei Moli kaget, lekas ia gigit lidah dan mengeraskan hati memusatkan pikiran, baru saja ia hendak lancarkan seluruh tumpuan ilmu silat yang pernah dipelajarinya selama ini, syukur kalau bisa gugur bersama lawan, sementara lagu Bulim Tian Kiao sudah ditiup sampai ritme terakhir yang nadanya justru semakin memuncak tinggi melengking, seolah sebuah jarum baja yang menjulang tinggi menembus langit, serasa bergetar jantung Hong Lei Moli, sungguh teramat cepat sekali terjadi perubahan ini, dari bertahan tiba Bulim Tian Kiao balas menyerang. Di mana serulinya terayun, dalam sejurus saja, sekonyong merangsak seluruh kiking petnah di tubuh Hong Lei Moli, terpaksa Hong Lei Moli didesak mengembangkan Teng Hun Jong Ginkang tingkat tinggi yang melukiskan seolah dia dapat memanjat naik di tengah mega, badannya melambung tinggi terus jumpalitan ke arah belakang sejauh tiga tombak, walau luput dari serangan hebat Bulim Tian Kiao, sebagai tokoh kosen yang sedang bergeberak, dia terdesak mundur sejauh itu, hal ini sudah boleh dianggap kalah. Hampa dan kosong pikiran Hong Lei Moli, tapi Bulim Tian Kiao tidak merangsak maju lebih lanjut, malah menelat perbuatan Hong Lei Moli, dia sendiri pun mengembangkan Teng Hun Jong pula melompat balik masing ke sebelah kiri, sejauh tiga tombak pula, kebetulan meluncur turun di depan Kong Sun Ki, di mana seruling pualamnya berputar mendatar, dengan gerakan secepat kilat, tahu ia menutup kepada Kong Sun Ki. Seperti diketahui Kong Sun Ki adalah keturunan perguruan silat yang hebat dan tinggi, ayahnya Kong Sun In adalah maha guru silat yang sudah lama mengasingkan diri, cuma ayah Siang Pek Hang yaitu Siang Kian Tian Bimasa masih hidupnya. Bisa bertahan setanding tak pernah terkalahkan satu sama lain. Walau kenyataan Kong Sun Ki lari dari keluarga dan menikah dengan Siang Pek Hang, jadi belum mewarisi semua ilmu pelajaran ayahnya, tapi ilmu silat tinggi yang pernah dia pelajari pun sudah tidak rendah tingkatannya. Setelah menikah dengan Siang Pek Hang dengan caranya sendiri pula, ia berhasil mencuri belajar inti sari pelajaran silat keluarga Siang, terutama belakangan ini ia berhasil mempelajari Tai Yan Patsok. Dengan dilandasi kombinasi kedua ilmu tingkat tinggi dan dua keluarga persilatan ini, boleh dikata kepandayan silatnya sudah maju berlipat ganda. Tutukan seruling bulim Tian Kiao secepat kilat dan tak terduga pula, namun Kong Sun Ki tidak berhasil ditutuknya, di saat ujung seruling bulim Tian Kiao hampir menyentuh dadanya, tampak badannya tiba terjengkang ke belakang, di mana tungkak kakinya berputar, seruling menyerempet di atas dadanya, sekonyong selarik sinar hijau berkelebat, teng tahu pedangnya sudah terlolos keluar sekaligus menangkis seruling bulim Tian Kiao. Kiao berkelit, menekuk badan ke belakang, melolos pedang dan balas menyerang, empat gerakan sekaligus dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan, mau tidak mau dalam hati bulim Tian Kiao memuji dan kagum juga, batinnya, lemuh kepandainya memang belum memadai sumoainya, tapi kaum bulim yang bisa mengalahkan dia, kiranya tidak banyak lagi jumlahnya. Permainan seruling bulim Tian Kiao memang teramat menakjukan, dalam segebrak saja ia sudah membendung jalan mundur Kong Sun Ki, kiri kanan depan belakang sudah buntu dan tak mungkin melarikan diri, memang belum tentu Kong Sun Ki bisa dikalahkan dalam permainan jurus tipu silat. Masing, tapi seluruh hiatu tubuhnya sudah terincar di bawah bayangan seruling bulim Tian Kiao yang terbayang berlapis ribuan tumpuk banyaknya. Sungguh kaget dan gugup pula hati Kong Sun Ki, teriaknya, kau salah sangka. Lian, nona Lian adalah, adalah, ia kira bulim Tian Kiao menolong jiwa Lian Cheng Poh dari ancaman pedang Hang Le Moli, tentunya mereka sehaluan dan teman baik, maka dia hendak beritahu bahwa dirinya teman baik Lian Cheng Poh pula, tak kira bulim Tian Kiao malah mendengus, jengeknya. Kau sendiri yang salah sangka, siap kau mempelajari silat setinggi ini, belajar ke arah yang sesat mulut. Bicara serulingnya tidak menjadi kendor, terdengar suara gemerantang yang ramai, dalam berkata itu, serulingnya tiba menyelonong masuk ke tengah bundaran sinar pedang Kong Sun Ki, langsung menutuk Hian Ki Hiat, mana Kong Sun Ki sempat pecah perhatian untuk bicara segala, lekas pedang terlintang melindungi dada, dalam sekejap mata pedang dan seruling sudah saling bentur 7-18 kali. Tapak tangan Kong Sun Ki serasa pecah dan lindung kemeng, sebentar lagi jiwanya bakal melayang dengan konyol. Baru saja Hang Lei Moli hendak maju bantu suhengnya, tiba terdengar jeritan kaget, dari gerombolan kembang sana, tiba muncul sesosok bayangan orang, dia bukan lain adalah istri Kong Sun Ki, siang euk hang adanya. Bulim Tian Kiao geleng kepala, katanya, Socu, panggilan, begitu kejam sikap Kong Sun Ki terhadapmu, masakah kau masih kasihan kepadanya? Siang euk hang tuding Kong Sun Ki dan makinya, tak heran penyakitku tak bisa sembuh, kiranya kau sengaja hendak mencelakai jiwaku, untung jiwaku memang belum tiba ajal, ingin aku lihat manusia berhati hitam seperti tampangmu ini bagaimana bisa hidup. Nio Chu, panggilan, mengingat, Kong Sun Ki berteriak. Belum lagi kata hubungan suami istri sempat diucapkan, Bu Im Tian Kiao sudah pergencar serangannya terpaksa dia harus bertahan matian. Siang euk hang tertawa dingin, jengeknya, kalau aku tidak ingat hubungan suami istri selama ini, sudah kubiarkan inkong, cuan penolong, menghabisi jiwamu. Mendengar Siang euk hang membahasakan Bulim Tian Kiao sebagai inkong, sekilas hang lei mo li melengat, kini ia sudah jelas, meski rangsakan Bulim Tian Kiao sengit dan kencang, orang tetap masih menaruh kasihan, agaknya tak bermaksud menghabisi jiwa Kong Sun Ki. Cepat sekali hang lei mo li sudah paham seluruhnya, pikirnya, bayangan yang kulihat di HOU iok ansan dan orang yang menimpuk jatuh cawan obat Kong Sun Ki ternyata perbuatan Bulim Tian Kiao. Tujuannya memang bukan membunuh Kong Sun Ki, tapi hendak menolong suso, tapi dari mana ia bisa tahu suhengku hendak membunuh istri sendiri? kepergok secara kebetulan? Atau sengaja ia meluruk kemari? Baik, dia suamimu, aku tak enak wakili kau, terserah bagaimana kau hendak menghukumnya, kata Bulim Tian Kiao. Aku tidak mau suami yang jahat seperti ini, seru siang pek hang penuh kebencian, sejak hari ini, biar kuanggap dia sudah mampu sembari bicara melangkah ke depan, cuh tiba ia berludah ke muka Kong Sun Ki. Makinya, Kong Sun Ki, baik ya kau, baik ya kau disusul suara plak-plak yang nyaring, dengan keras ya gampar kedua pipi Kong Sun Ki empat kali. Karena terbendung dan didesak oleh seorangan Bulim Tian Kiao, Kong Sun Ki tak berhasil meluputkan diri dari tamparan dan semprotoan ludah. Kalau mau menolong Hong Lei Moli cukup mampu, namun dia berpeluk tangan, tak nyana setelah menghajar suaminya siang pek hang berpaling kepadanya, jengeknya, suami aku tidak mau, siang keh po ini pun akan ku tinggalkan jikalau kau menyukai suhengmu, biar semua miliki kuku serahkan kepadamu setelah mengebaskan lengan baju, ia tinggal pergi. Malu dan dongkol hati Hong Lei Moli, lekas ia memburu maju, teriaknya, suso, tunggu sebentar. Aku bukan manusia seperti yang kau bayangkan, dengarkan penjelasanku. Belum habis kabarnya, siang eek hang membalik sambil memaki, siapa itu susomu berbareng kedua lengan baju terayun, segulung asap warna-warni menyembur keluar dari lengan bajunya, Hong Lei Moli cukup tahu orang adalah ahli menggunakan racun, walau tidak perlu takut, tak bisa tidak dia harus berkelit setelah asap bayar, bayangan siang pek hang sudah tak kelihatan lagi. Baiklah, mari kita pergi bersama kumandang suara bulim Tian Kiao, disusul irama seruling mengalun di kejauhan. Hong Lei Moli membatin, agaknya bulim Tian Kiao bukan seorang jahat, tapi dia sekongkol dengan Giyok bin Yauhau, pelindung Maharaja Kim. Jelas dia adalah musuhku, waktu itu bulim Tian Kiao sedang tinggalkan Kong Sun Ki, melesat ke arah di mana tadi siang pek hang menghilang. Lekas Hong Lei Moli memburu tiba, bentaknya sambil menjinjing pedang, siapakah sebenarnya? Lagu tiupan seruling bulim Tian Kiao tetap mengalun, kaki dipercepat maka jaraknya semakin jauh dan tak tersusul lagi oleh Hong Lei Moli. Mendengar lagu tiupan orang Hong Lei Moli sampai berdiri ke sima, batinnya, agaknya dia pinjam nyanyian lagunya menjelaskan asal usul dirinya. Keadaan Kong Sun Ki serbaru nyam, di bawah sinar rembulan kelihatan rona mukanya pucat pias, dongkol marah dan rada kasihan pula. Apa perasaan Hong Lei Moli terhadap Su Hengnya ini? Katanya berpaling, Su Heng, kau sudah tahu salah belum? Kong Sun Ki menyekal udah di mukanya dengan lengan bajunya, katanya mendesis benci, sejak lama aku sudah tahu akan kesalahanku tidak seharusnya aku mengawini perempuan jalan itu. Hektometer, sakit hati ini kalau tidak terbalas, malu aku jadi manusia. Gejolak amarah Hong Lei Moli mendengar katanya ini, katanya melotot, apaan ucapanmu ini? Kau masih ingin menuntut balas. Dendam apa yang harus kau tuntut? Dengan racun kau mencelakai istri sendiri kalau bicara soal dendam, susolah yang harus menuntut balas kepadamu. Menghadapi sorot metesumoainya, Kong Sun Ki insaforang tidak senang melihat tingkah lakunya, tiba teringat olehnya sesuatu, katanya, Sumoai, kau hanya kira aku berbuat salah kepadanya, tahukah kau dia jauh lebih tidak genah terhadapku? Dalam hal apa dia berbuat salah terhadap kau ji kalau bukan dia yang mencegah bulim Tian Kiao, juamu sudah melayang sejak tadi. Coba kau pikir, pantas tidak ganjarannya ke pipimu tadi? Malu dan gusar hati Kong Sun Ki, tapi demi memperoleh simpatik sumoainya, terpaksa ia tahan rasa marahnya, katanya pura harus dikasihani sumoai, perang mulut antara suami istri sudah sering terjadi. Tapi dia menamparku sengaja dipertontonkan kepada orang, Hektometer, aku tahu maksudnya. Tahu maksud apa? Tanya Hang Lei Moli. Tahukah kau siapa bulim Tian Kiao itu jadikah sudah tahu siapa dia sebenarnya? Tega alis Kong Sun Ki, katanya mendesis dengan kertak gigi, dulu belum tahu, sekarang sudah jelas, bulim Tian Kiao adalah genda lama perempuan jalan itu. Tutup mulutmu dan melat Hang Lei Moli dengan terkejut, mana boleh kau memfitnah orang semena. Suso amat setia dan suci murni cintanya terhadapmu, kau. Kata Kong Sun Ki Aseran, sumoai, perbendaharaan ilmu silatmu lebih tinggi dari aku, memangnya kau tidak bisa membedakan ilmu seruling permainan bulim Tian Kiao? Hang Lei Moli tertegun, tanyanya, memangnya kenapa kepandaian silat tingkat tinggi yang dimainkan? Merupakan pecahan dan cabang dari ilmu silat tingkat tinggi dari keluarga siang, ada beberapa jurus di antaranya adalah hasil perubahan dan variasi yang digubah dari Tai Yen Patsok. Memang tempoh hari Hang Lei Moli pernah melihat ilmu silat siang pecahan, demikian pula ia pernah melihat Tai Yen Patsok yang digunakan Heng Chiao, memang ia sudah rada curiga, setelah mendengar urayan suhengnya, mau tidak mau ia lantas berpikir. Memang tidak salah, tapi bekal kepandaian bulim Tian Kiao memang jauh lebih tinggi tingkatannya dari ilmu silat asli dari keluarga siang, maka segera ia bertanya, jurus permainan silat mereka mirip, memangnya kenapa? Masakah hanya mengandalkanmu ini saja, lantas kau berani pastikan bahwa di antara mereka punya hubungan pribadi? Sumo Ai, coba kau bayangkan, apakah tampang bulim Tian Kiao itu tidak seperti bangsa Nuchen? Dari pengakuan Pak Kiong Ongu tempoh hari, serta sepak terjang bulim Tian Kian yang melindungi wanyan liang itu, jelas memang orang dari bangsa Nuchen, maka katanya, tidak salah, memang dia dari bangsa Nuchen, apa perlu diterangkan lagi? Nah, kalau demikian, mana mungkin dia bisa menjadi murid mertuaku? Walau mertuaku seorang gembong iblis yang jahat dan banyak melakukan perbuatan tercela, tapi selama hidupnya dia paling membenci bangsa Nuchen, waktu hidupnya dia pun membuat undang, dilarang anak buahnya menjadi pejabat negeri Kim, tentunya kau sendiri pernah dengar hal ini. Berkata Kong Sun Ki lebih lanjut, di samping itu, ayahku adalah musuh bebu yutan dari keluarga siang, musuh utama dalam pandangannya tentunya adalah mertuaku yang sudah mampus itu, ini pun sudah kau ketahui, menghadapi musuh besar dengan dendam kesumat lagi, kita harus tahu diri dan menyelami kelemahan musuh pula, sudah tentu ayah amat jelas mengenai segala seluk-beluk siang kian Tian, seperti beliau tahu benar akan tapak tangannya sendiri, jikalau siang kian Tian mempunyai seorang murid yang berkepandaian setinggi itu, masakah ayah tidak tahu. Tapi ayah tak pernah menyinggung bahwa siang kian Tian mempunyai seorang murid seperti itu, belakangan sebutan terhadap mertuanya pun langsung memanggil namanya saja, sikapnya semakin pongah dan tak kabur. Memang Hong Lei Moli harus mengakui apa yang diuraikan oleh suhengnya ini tidak salah, semula Hong Lei Moli memang sudah curiga, cuma belum sempat dia memikirkan secara seksama, setelah mendengar komentar suhengnya, terasa semakin misterius asal usul bulim Tian Kiao ini. Berkata Kong Sun Ki dengan senang dan menyengir tengik, sumuai, kau pintar, masakah belum tahu akan seluk-beluk ini? Dari mana bulim Tian Kiao bisa memperoleh kepandaian dari keluarga siang? Mertuaku jelas takkan menurunkan ilmunya kepada orang luar, jadi kecuali siang Pek Hang Si Jalang itu, siapa pula orangnya? Terus terang sebelum aku menikah sama dia, memang sudah ku ketahui dulu dia sudah punya kekasih, tapi baru sekarang aku tahu siapa itu orangnya setelah menikah. Perempuan Jalang itu masih mengadakan hubungan gelap dengan gendaknya itu, kuatir mereka bekerja sama mencelakai jiwaku, terpaksa aku harus turun tangan lebih dulu. Bahwasannya ilmu silat bulim Tian Kiao memang ada mirip dengan ajaran silat keluarga siang, hal ini memang benar, soal yang lain hanyalah obrolan Kong Sun Ki yang mengada mengarang cerita bohong. Dasar cerdik dan licik, untuk menghilangkan kesalahan sendiri, di samping untuk menarik kepercayaan dan simpatik sumoainya, terpaksa dia harus berani membual tapi ceritanya memang masuk di akal, sehingga Hang Le Moli ragu dan sedikit percaya. Bagaimana sepak terjang siang Pek Hang sebelum menikah Hang Le Moli tidak tahu, demikian pula setelah menikah. Tapi apa yang dia saksikan tadi bahwa siang Pek Hang begitu besar rasa cintanya kepada Seng Su Heng, hal ini terang bukan main segera Hang Le Moli berkata, Su Heng, jangankah sembarang curiga, jelek kalian sudah menjadi suami istri selama belasan tahun? Ini bukan curiga, tapi kenyataan, tukas Kong Sun Ki. Kau punya bukti apa untuk mempertegas tuduhanmu? Perlu bukti apa lagi? Malam ini Bulim Tian Kiao datang, mereka lantas pergi bersama, inilah buktinya. Sumoai, terima kasih akan bujuk dan nasihatmu, tapi sukalah kau berpikir demi kepentinganku, apakah aku harus pertahankan hubungan suami istri yang sudah retak ini? Hari ini boleh dikata aku sudah putus hubungan sama dia. Sumoai Sudikah. Kau memaafkan segala kesalahanku tempo dulu, bersikaplah seperti dulu kepadaku? Ketahuilah, selama ini aku amat menyukaimu. Seketika berubah rumen muka Hang Le Moli, bentaknya bengis, Su Heng, apapun yang terjadi, kau berbuat jahat kepada istri sendiri terang tidak pantas. Kami tetap sebagai Su Heng Moai, budi asuhan ayahmu sejak kecil kepadaku, maka selama ini aku suka pandang kau sebagai kakakku sendiri, tapi bila kau melakukan perbuatan yang durhaka, aku kenal kau, pedangku sebaliknya tak kenal kau lagi. Pucatlah sumo kakong sun ki, katanya tersekat, Sumoai, kau, kau sedikitpun kau tak sudi mengingat hubungan kita yang lalu? Justru mengingat hubungan antar Su Heng Moai, aku ingin supaya kau menjadi manusia yang baik. Perbuatan salahmu yang dulu biarlah lalu, selanjutnya kau harus menjadi seorang laki sejati yang bajik, bijaksana dan membina diri ke jalan lurus. Menurut ematmu, apa yang harus ku lakukan pulang menghadap ayahmu, laporkan segala kejadian. Menurut apa benarnya, ayahmu pasti suka mengampuni dosamu, lalu cari sampai ketemu Suso dan bawa pulang, akuilah perbuatan salahmu, ku kira asalkah suka bertobat dan menyesal, dia pasti suka mengampuni kesalahanmu juga, jikalau kau punya maksud jahat dan ingin membunuhnya, aku pertama-tama yang tidak akan mengampuni jiwamu. Gemetar suara kong sun ki, katanya tergagap, ini, ini. Cukup sekian saja ucapanku, terserah kau mau mendengar nasihatku. Suheng aku harap kau bisa melihat. Gelagat dan berbuat baik demi dirimu sendiri habis berkata tinggal pergi tanpa berpaling lagi. Kong sun ki melongor dan mematung, hatinya gundah dan sukar berkeputusan. Setelah keluar dari Siang Kahpo, pikiran Hang Lei Moli sendiri pun kacau dan kusut, sepanjang jalan dia menganalisa ucapan Suhengnya, hatinya jadi ragu dan terhibur sedikit bahwa Seng Suheng ternyata tidak sudi menjadi antek kerajaan Kim, maka segera ia berkeputusan untuk pergi ke Kang Lom setelah pulang menilik pangkalan sendiri lebih dulu, segera ia membelok ke arah utara. Untuk memperpendek jalan dan mengejar waktu, Hang Lei Moli kembangkan ginkangnya lewat jalan pegunungan dalam beberapa hari saja, berkat ginkangnya yaak tinggi, hari itu dia sudah tiba di perbatasan kamsok dan sujuan. Angin pegunungan menghembus lalu sepoi, Hang Lei Moli menghirup hawa segar dengan nyaman, tiba alisnya berkerut, pikirnya, aneh, hawa pegunungan kenapa berbau amis segera ia membelok ke arah datangnya angin, tampak di depan sana merupakan sebuah ngarai yang gelap gulita dan berbahaya, tegak lurus tak kelihatan dalamnya. Di atas ngarai dedao nanteh sedang mekar dengan mengeluarkan baunya yang harum, tapi bau amis itu pun terasa semakin keras, sampai detik itu, Hang Lei Moli berani berkeputusan itulah bau wangirnya darah, batinnya, siapakah yang membunuh orang di sini? Agaknya bukan seorang saja yang terbunuh. Biar ku tengok ke sana. Hang Lei Moli kembangkan ginkang tingkat tinggi, kaki menutul batu cadas, tangan meraih akar rotan, dalam sekejap saja dia sudah tiba di atas ngarai, sekenanya di tengah panjatan dia memetik sekuntum bunga. Di atas ngarai terdapat sebidang tanah datar, waktu Hang Lei Moli melihat tegas, darah tersirap seketika, tampak di atas. Tanah datar yang berumput menghijau ini, di timur, selatan, barat dan utara, masing bertumpuk terongguk batu, di atas tumpukan batu masing bertengger, tiga batok kepala manusia, di tengah antara tumpukan batu itu, terdapat sebuah panggung batu bundar seperti kaca, di atas panggung batu bundar ini, terdapat sebuah batok kepala pula, jadi jumlah seluruhnya adalah tiga belas kepala. Sebagai pimpinan kaum persilatan di daerah barat laut betapapun Hang Lei Moli pernah juga membunuh orang jahat, maka begitu melihat batok kepala orang ini hatinya tidak menjadi heran atau kaget, yang membuatnya betul terperanjat adalah batok kepala itu banyak yang dia kenal betul, malah beberapa di antaranya masih sering memberi upeti dan berhubungan erat sebagai pimpinan sesuatu gerombolan Laskar yang berpangkalan di sekitar pangkalan dirinya. Jelas Hang Lei Moli mengetahui bahwa batok kepala itu sudah dipolesi obat, sehingga bentuk dan raut muka aslinya tidak berubah, sewajar masih hidupnya, cuma kini rada mengkeret dan lebih kecil dari bentuk sebenarnya. Satu persatu Hang Lei Moli amati setiap batok kepala itu, hatinya semakin terguncang, dari beberapa orang yang ku kenal baik betul, Kwe Imahan memiliki Ngo Buntoan Buntu, kepandayan golok tunggal yang jarang menemui tandingan di Bulim, Leon Cihang Khoai Hoat dari Tiko Aili juga pernah menjegoi Kang Ou, masih ada Li Imacu dari Tioho Ukyan dan Nye Otoagan dari Nima Juan merupakan jagoan setempat, kepandayan orang ini semua tidak lemah, kenapa terbunuh oleh orang semuanya waktu dia melihat batok kepala di tengah panggung itu lebih kaget pula hatinya, itulah gembong gulim di soatang yang amat disegani sebagai pimpinan laskar rakyat yang kenamaan Tutoaheya adanya, bukan saja ilmu silat orang ini teramat tangguh. Malah sifatnya pun jujur, lapang dada dan suka tolong yang lemah. Menumpas yang kuat dan lalim, sepak terjangnya amat mendapat penghargaan sesama kaumnya. Waktu pertama kali Hang Lei Moli mendirikan rangkaian dan mengerak panji pemberontak semula dia tidak mau tunduk, belakangan melihat Hang Lei Moli dengan gagah berani melawan serbuan pasukan negeri Kim, sepak terjangnya terus terang dan bekerja demi kepentingan rakyat, ilmu silatnya tinggi lagi, baru ia betul tunduk dan suka kerjasama di bawah perintahnya. Tapi Hang Lei Moli pun amat menghormati pribadi dan menghargai dirinya, tidak berani memandangnya sebagai anak buah, namun mengangkatnya sebagai toaku. Oleh karena itu boleh dianggap Tutoaheya merupakan tangan kiri Hang Lei Moli di Soatang. Kin Hang Lei Moli saksikan sendiri Tutoaheya terbunuh, sungguh pedih, marah dan penasaran hatinya, batinnya, pembunuh memamerkan buah tangannya di sini, entah apa tujuannya sebentar mungkin ada orang datang, biar ku tunggu kedatangannya, semoga arwah Tutoaheya memberkati usahaku berhasil mebekuk si pembunuh dan menuntut balas bagi kematiannya, segera ia ambil batok kepala Tutoaheya, lalu dibuntalnya dengan sebuah pakaiannya, yang lain ia tak sempat membereskannya. Dari kejauhan di dalam hutan sana, terdengar suara keresekan, terang berbeda dengan suara rumput bergoyang atau daun pohon yang dihembus angin, sebagai kawakan kanggau melekas sekali. Hang Lei Moli sudah tahu, bahwa seseorang tokoh silat yang memiliki ginkang tinggi sedang mendatangi, pikirnya, biar kulihat siapa dia, apapun reaksinya?